Halo, kali ini saya akan mempresentasikan kegiatan transferring. Nah, kali ini yang kita butuhkan alat-alatnya yaitu alas kerja, dua buah gelas yang sama besar ukurannya, dan juga biji-bijian atau benda-benda kecil atau kacang-kacangan juga bisa. Kali ini saya menggunakan beras ya, beras berwarna. Nah, tapi adik-adik bisa juga mensubstitusi alatnya itu dengan kacang-kacangan atau biji-bijian yang ada di rumah, seperti itu. Oke, langsung saja letakkan gelas kosong di sebelah kiri, gelas yang sudah berisi biji-bijian ini di sebelah kanan. Kita pegang dengan tangan kanan, tangan kiri memegang bagian sisi kiri ya, sisi kiri gelas. Dan ditutup, lalu dituang. Ya, seperti menuangkan air di dalam teko ke belas. Ya, tuangkan sampai habis. Setelah habis, tunjukkan pada anak. Kosong, kosong ya, atau berasnya sudah habis, kacangnya sudah habis, dan diletakkan kembali. Nah, kita uangi dari sisi yang bagian kiri. Kita ulangi. Nah, cara menuangnya tidak boleh terlalu tinggi, dan juga tidak boleh terlalu dekat, sehingga bunyi. Tidak boleh ya, jadi harus 5 cm. Sekitar 5 cm di atas, di atas bibir, atau di atas mulut gelas yang kosong tadi. Ya, 5 cm di atasnya. Pastikan tuang sampai habis berasnya. Oke, jika sudah habis, tunjukkan kepada anak kosong. Oke, gelasnya kosong, lalu letakkan kembali. Seperti itu. Nah, kegiatan kali ini fungsinya untuk melatih keseimbangan anak, melatih motorik haus anak, melatih kesabaran, dan juga melatih koordinasi tangan dan mata anak. Tuh, transferring ya. Jadi, kegiatan ini bernama transferring. Oke, sekian dulu presentasi dari saya. Terima kasih.